bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh khaifahalukum anak-anakku sekalian bagaimana kabar kalian semoga kalian sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk mempelajari bahasa arab oke anak-anakku sekalian pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai teks keroah teks bacaan mengenai asliqa u'ali wa mihnatuhum nah sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini bismillah akan menyampaikan satu kata kata-kata yang diungkapkan oleh mushab bin zubair dimana beliau berkata ta'allamil ilma fa'in yakun lakamalun kana lakajamalan wa'in lam yakun lakamalun kana lakamalan ta'allamil ilma fa'i yakun lakamalun kana lakajamalan wa'in lam yakun lakamalun kana lakamalan pelajarilah ilmu kalau kau memiliki harta maka ilmu itu akan menjadi perhiasan bagimu kalau kau tidak memiliki harta maka ilmu akan menjadi harta bagimu itulah ungkapan dari mushab bin zubair baik kita langsung saja ke pembahasan kita yang akan kita pelajari bunyi tekstnya begini asdiqa'u ali wa mihnatuhum hadha hadha aliyun asdiqa'u ali wa mihnatuhum hadha aliy huwa mudarrisun fi'l madrasa sanawiyah al-islamiyah al-hukumiyah lahu sitatu asdiqa'i hum muhammad wa khalid wa ahmad wa naafi' wa hasan wa umar amma muhammad fahuwa muhandisun huwa yabani'l mabani kalbujuti waljusuri wassawari'a wa amma sadiquhu khalid famihnatuhu tabibun huwa ini huwa ya bukan hawa huwa yafhasu wa yualiju al-maridha fi'l mustashfa wa amma ahmadu fa huwa yamalu fi'l idara li anna mihnatahu muwaddafun kana naafi' sohafiyan huwa yamalu fi'wasail ilalam ilmaktuba wa amma sadiquhu ladhi yamalu fi'l idara awi tilfaz wa huwa yaqra'u nashara'at al-ikhbariyah fa'smuhu hasan wa ida aradha aliyu ayyashhtari al-maidata awil kurishiyah awil sariira fa huwa yadhabu ila bayti umar li anna mihnatahu tajirun li adawati manziliyah sekali lagi asdiqa'u aliyu wa mihnatuhum hadha aliyu huwa mudarrisun fil madrasah sanawiyah islamiyah al-hukumiyah lahu sitatu asdiqa'i hum muhammad wa khalid wa ahmad wa nafi' wa hasan wa umar amma muhammad fa huwa muhandisun huwa yabnil mabani kalbuyuti wal jusuri wa syawari' wa amma sadiquhu khalid famihnatuhu tabibun huwa yafhasu wa yu'aliju al-maridha fil mustashfaa wa amma ahmadu fa huwa ya'malu fil idara li anna mihnatahu ini li anna ya bacanya ya li anna mihnatahu muwaddafun kana nafi' sohafiyan huwa ya'malu fi wasail il-ilam maktub wa amma sadiquhu ladhi yamalu fi l-idara'ati awi tilfazi wa huwa yaqra'un nashara'at al-ikhabariyata fa asmuhu hasan wa ida arada aliyu ayyashtari al-māidata awi kursiya awi sariira fa huwa yadhabu ila bayt umar li anna mihnatahu tajirun li adawati manziliyah baik kita ke tekst terjemahnya asdikau wa ali wa mihnatuhum artinya teman-teman ali dan profesinya ini ali dia seorang guru di madrasah sanawiyah negeri dia memiliki enam teman mereka ialah muhammad khalid ahmad nafi' hasan dan umar adapun muhammad dia seorang arsitek atau seorang insinyur dia membangun berbagai bangunan seperti perumahan jusur jembatan wasyawari' dan jalan raya sedangkan temannya khalid dia berprofesi sebagai dokter tabibun kerjanya memeriksa dan mengembati pasien di rumah sakit lalu ahmad dia bekerja di kantor karena profesinya itu seorang pegawai sedangkan nafi'ah seorang wartawan dia bekerja di media informasi tertulis sedangkan temannya yang bekerja di bidang siaran radio atau televisi yang ia tugasnya membacakan informasi namanya hasan ketika ali ingin membeli meja makan atau kursi atau tempat tidur maka ia pergi ke rumah umar dikarenakan umar ini berprofesi sebagai pedagang perabotan rumah tangga begitu ya begitu anak-anak sekalian semoga kalian bisa mengerti cara membaca teks ini berikut dengan teks terjemahannya nah setelah itu kalian kerjakan ini soalnya at-tadribur rabia nomor satu kalian baca siapa yang bekerja di MTS negeri siapa tadi yang bekerja di MTS negeri yang berprofesi sebagai guru tadi siapa yang kedua dimana Khalid bekerja tolong ini dijawabnya nanti pakai bahasa Arab tulisannya tulisan Arab yang ketiga idatushahidut tilfaz atau idatushahadat tilfaz idatushahadat tilfaz famansaliku alisataltakifi jika kamu menonton televisi siapakah teman Ali yang akan kamu temui atau kamu lihat di sana siapa coba yang keempat ma mihnatu muhammad wa mada ya'malu muhammad apa profesi muhammad dan apa yang dia kerjakan berdasarkan teks yang tadi yang kelima idha maridu aliyu fahuwa yadhabu ilah jika Ali sakit dia pergi ke kemana oke cukup sekian pembahasan kita kali ini dari mulai tadi dibacakan teks cara membaca teksnya bagaimana lalu isi teksnya itu apa sudah terjemahkan nah untuk menguji pemahaman kalian silahkan kalian kerjakan tadrib rabia latihan yang keempat ini ada lima soal ya oke selamat mengerjakan ingat ta'allamil ilma fa'in yakun laka ma'lun ka'analaka jamalan wa'in lam yakun laka ma'lun ka'analaka ma'lan pelajarilah ilmu kalau kau memiliki harta maka ilmu itu akan menjadi perhiasan bagimu kalau kau tidak memiliki harta maka ilmu akan menjadi harta bagimu baik terima kasih anak-anakku sekalian semoga Allah senantiasa mudahkan kalian dalam mempelajari bahasa Arab maupun pelajaran yang lainnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh